Intro Jenazah Hubertus Gotti akan tiba di kampung halamannya Desa Dedawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada Senin 18 Juni 2022. Hubertus Gotti, 42 tahun, 1 dari 10 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dikutip dari poskupang.com, Paman Hubertus Christoforus Dewa atau Forus menjelaskan jenazah tak akan diantar ke rumah keluarga. Lantaran secara adat budaya Bajawa, kematian Hubertus disebut tak wajar. Jenazah Hubertus akan diurus secara adat budaya Ngada. Forus menyebut korban sudah memiliki istri asal Ambon dan satu anak. Korban lain penembakan KKB, Julius Watu, 23 tahun, diketahui masih memiliki ikatan keluarga dengan Hubertus. Dijelaskan Forus, Hubertus merupakan supir truk yang dihadang KKB di Nduga. Hubertus berusaha memutar mobilnya namun tak berdaya seusai ditembak KKB. Hubertus tewas di tempat bersama Julius Watu dan korban lain. Jenazah Hubertus Gotti diterbangkan dari Timika, Papua pada minggu kemarin pukul 11 wita. Sebagai informasi, aksi penyerangan KKB di Kampung Nogolai, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu 16 Juli 2022 menyebabkan 10 warga sipil tewas. Dari 10 korban, 1 korban dimakamkan di Timika, Papua sesuai dengan permintaan keluarga. Sementara 8 korban lain akan diterbangkan ke NTT, Palu, dan Sumatra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!